Di sini Bobi di dalam segmen review mobil laki. Kali ini kita akan membahas motor aki ukuran sedang, panjang 100 cm, lebar 53 cm, dan tinggi 77 cm. Dengan desain seperti motor Honda CB150X, BMW M199. Di pasaran, motor aki ini dijual mulai dari Rp 900.000 sampai Rp 2.000.000. Ada 3 pilihan warna, merah, putih, dan abu. Berikut ini spesifikasinya. Bahan menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp, sain depan, dan sain belakang. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Motor aki ini diteragai satu buah aki 6V 7Ah. Dengan doban maksimum 25 kg sesuai dengan buku pesenjungnya. Satu buah dinamo penggerak terletak di roda belakang. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol maju-mundur, tombol pengaturan musik. Ini kator baterai aki dalam bar, dan soket USB. Soket charger terletak di sisi samping motor. Dalam paket pembeliannya dibukali charger 6V 800mAh. Dengan durasi pengecasan 6 jam. Belakangan kita jadi lebih sering lihat mobil dan motor aki yang berlisensi. Kayaknya memang lisensi ini punya daya tarik sendiri. Sehingga brand lokal sekarang mulai banyak menggunakan lisensi di mainan aki-nya. Salah satunya adalah motor aki yang sedang kita bahas sekarang ini. Lisensinya jelas terlihat dari penggunaan stiker dan emblem Honda CB150X yang tertempel di bodinya. Seperti biasa, PMB menghadirkan motor aki selalu dengan harga yang ekonomis dan terjangkau. Begitu juga di seri M199 ini. Tampilannya jelas terlihat gagah dan keren, seperti motor sesungguhannya. Penggunaan lampu LED yang tidak terlalu ramai, membuat motor aki ini terlihat seperti replika dan bukan sembarangan mainan. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Band yang terbuat dari bahan plastik, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, tidak adanya fitur hati kejut, dan tidak adanya shockbreaker di semua roda. Jadi bisa disimpulkan kalau motor aki ini hanya akan nyaman, kalau dimainkan di permukaan yang rata seperti lantai. Manuver motor aki ini termasuk yang cukup baik. Aki pada motor aki ini tidak dilengkapi dengan case, jadi harus diparkir di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Mengingat M199 adalah motor aki ukuran sedang, gue rasa nggak akan jadi masalah dalam pengecasannya. Yang jelas, roll kabel akan cukup membantu dalam pengecasannya. Memang tidak ada yang istimewa dari fitur motor aki yang satu ini. Tapi, yang jelas, buat kalian yang cari motor aki berlisensi, dan bahkan mungkin kalian pengembangan motor Honda, atau mungkin malah mau kembaran motor sama si kecil, ditambah lagi kalau kalian cari motor aki di harga ekonomis, gue cukup merekomendasikan motor aki dengan seri M199 ini. Motor aki ini kurang cocok buat kalian yang cari motor aki yang bisa dimainin berdua. Yang jelas, tenaga dari motor aki ini bukan yang gede, karena aki yang digunakan masih di 6V. Gue cukup menyayangkan penggunaan pedal gasnya yang masih ada di kaki. Seandainya pedal gas ada di tangan seperti motor sungguhan, bakal lebih keren lagi. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat pertanyaan atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai motor aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.